Intro Halo guys, balik lagi sama kuliah sore Oke, jadi ceritanya kayak gini 10 Agustus kemarin aku tuh lagi iseng-iseng buat mau pake Redmi Note 10S lagi Ya biasa lah ya, mau nyoba pake bentar setelah cukup lama gak pake smartphone ini Ternyata eh, ternyata waktu mau dinyalain tuh baterainya kebetulan abis ya Dan waktu aku cas, ini nunggu beberapa lama, ternyata ini HP gagal masuk ke sistemnya Dan bolak-balik malah cuma munculin logo Redmi-nya terus Berulang-ulang kali tetep kayak gini, sampai akhirnya aku coba di sore harinya tetep gini juga Pun sampai besoknya ini juga kayak gini Aku sendiri sih sempat mikir ya, apa bener kalau HP Xiaomi itu adalah HP gaca Soalnya dari puluhan HP Xiaomi yang pernah aku coba, ini baru sekali kejadian Padahal nih HP tuh sebenernya jarang banget loh dipake Jarang banget juga dibawa keluar dan gak pernah sama sekali dibawa ke kamar mandi Dan kondisi terakhir aku pake ini juga sebenernya normal-normal aja ya Tapi entah kenapa waktu aku mau pake lagi dan mau hidupin HPnya, eh malah kejadian kayak gini Dalam hati sih sebenernya agak kesel dong, soalnya HP dengan harga 2,7 juta yang jarang dipake ini malah jadi rusak begini Kan mau gak mau ya harus dibawa ke service center dan ngilangin garansinya Oh iya, aku juga sempat tanya nih ke salah satu temenku yaitu adalah Mas Iksan dari Gadgetfriend Katanya dia juga pernah ngalamin Poco X3 Pro-nya ini mati total Padahal dia baru pegang HP-nya tuh selama 2 minggu Kalau denger dari ceritanya Mas Iksan sih, ini katanya baterainya yang bermasalah dan udah di flash sama teknisinya Nah, balik lagi ke Note 10S ku ya Jadi setelah satu bulan atau tepatnya di bulan September ini Akhirnya tuh aku baru sempat bawa HP-nya ke Xiaomi Service Center nih Dan ya aku langsung aja tuh datengin tempatnya Awalnya agak bingung ya, soalnya gerbangnya tuh setengah ketutup Dan ternyata itu emang sengaja dilakukan untuk membatasi pengunjung yang masuk Karena waktu itu masih lumayan antri Nah, untungnya disana kondisinya nyaman ya Cuma sayangnya gak dapet tempat duduk nih Karena agak banyak orang juga yang mau servis produk Xiaomi milik mereka Setelah nunggu beberapa lama Akhirnya aku bisa langsung komplain nih dan jelasin kondisi HP-nya Kira-kira ya kayak gini persakapan ya Ini HP-nya tiap dinyalain Redmi-Redmi terus gitu Mas Nah kayak gitu Gak bisa mati, gak bisa Matinya kalau baterainya habis doang Ini HP-nya udah berapa lama ya Mas? Iya, ini kan untuk pengunjungan ini tuh pengunjung ini harus di tinggal dulu gak apa-apa? Oh gak apa-apa Kira-kira berapa lama ya Mas? Untuk estimasi mungkin 1-2 hari ya Kalau misalkan di daya jadi pecepat kita konfirmasi lebih-lebih juga Kak Oh gitu, 1-2 hari Itu udah langsung jadi atau baru ngasih tau? Oh udah langsung jadi? Iya Soalnya ini kan ngasih jarang juga Kalau semuanya ada konfirmasi yang untuk pengunjung akhir atau pengunjung akhir Kalau pengunjung akhir nanti kita lepaskan berlipas Oh iya Kira-kira kenapa ya Mas? Kayak gitu Oke, setelah selesai mereka katanya kasih estimasi pengerjaan selama 1-2 hari Dan aku nih ditinggalin nomor HP semisal mau kontak mereka Dan katanya mereka sih belum tau masalahnya apa ya Dan kemungkinan bakal dicek dulu nantinya bakal dikabarin Nah setelah beberapa jam atau tepatnya ini sore harinya Ternyata ini nggak butuh waktu lama ya Di hari yang sama tuh mereka ngontak dan ngabarin kalau unitnya ini udah selesai dibenerin Dan aku bisa langsung ambil smartphone-nya Nah sebenernya mereka juga nawarin opsi kirim pake gosen ya Makanya aku bilang aja lah mau dikirim pake gosen aja Tapi ya disitu mungkin karena lagi sibuk atau apa Jadi chat semalam ini nggak dijawab Saat paginya aku chat pun juga ini sebenernya nggak dijawab ya Sampai 2 kali bahkan Dan pada akhirnya aku motosin buat balik lagi ke sana untuk dapetin HP-nya secara langsung Oke, ternyata nyampe di sana nggak langsung dilayanin nih Dan tetap harus ambil nomor antrian Dan akhirnya ya duduk dulu deh sambil nunggu dipanggil sama mereka Setelah dipanggil akhirnya barang nih udah bener ya Dalam kondisi yang bagus lah Dan ya istilahnya kondisi semua data dari smartphone ini jadinya hilang Tapi untungnya data yang ada di dalam sini itu nggak begitu penting Jadinya nggak masalah buat aku secara pribadi Mau ambil yang kemarin mas Amit Itu datanya jadinya kehapus semua atau nggak? Datanya ya kehapus semua Ini kemarin gitu kenapa ya mas? Ini dari sistemnya 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 di studio ada sekitar berapa ya empat bulan kalau nggak salah ini hape udah cukup lama sih dan ini masih aku pertahanin karena emang di harga 2,6 2,7 juta hape ini worth it banget sih worth it ini hape yang bagus dan ya semoga itu tadi enggak enggak kejadian lah sama kalian karena sayang ya HP sebagus ini dengan spek semurah ini emang-emang kalau misal HPnya itu gacha semoga bukan HP gacha deh ini cuma lagi apa saja ya oke sekian thank you yang udah nonton dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya bye bye